Halo apa kabar kalian semua pastinya baik-baik saja kan saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian dan yang selalu suka nonton channel ini ya channel keren saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses Oke tidak lupa mengingatkan gunakan masker cuci tangan joy kerumunan jaga jarak dan pastikan mobilitas Anda berkurang nah di depan saya ada box smartphone terbaru dari Apple yaitu Apple 14 Pro Max dan seperti yang kita ketahui ya bahwa Apple termasuk produsen yang konservatif mereka seringkali menawarkan hal-hal baru dalam bentuk sisipan pada setiap produk anyarnya namun yang terjadi pada iPhone 14 Pro Max sepertinya agak berbeda ada begitu banyak hal baru yang belum pernah anda lihat pada ponsel-ponsel iPhone sebelumnya salah satunya hal baru tersebut adalah Dynamic Iceland yang membuat iPhone 14 Pro Max ini menjadi perbincangan Oke sobat semua langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini langsung aja check it out yang pertama pastinya kita unboxing terlebih dahulu box dari iPhone 14 Pro Max ini Oke box sudah terbuka ya kita lihat di dalamnya terdapat apa aja yang pertama kita langsung bertemu dengan smartphone nya yang masih ada stiker di layarnya Oke saya letakkan dulu di tempat yang lain kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk lightening to lightening ya seperti ini kemudian terdapat satu buah sim ejector lalu ada stiker Apple dan kemudian ada buku petunjuk serta penggunaan dari perangkat ini kemudian yang terakhir adalah kita membuka stiker yang masih menempel pada layar iPhone 14 Pro Max nya oke seperti inilah bentuk dari iPhone 14 Pro Max nya saya rapihkan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review jika kita berbicara tentang desain dari iPhone 14 Pro Max ini memiliki build quality yang mantap perubahan desain pada iPhone 14 Pro Max ini memang tidak ekstrim ya selain poni modul kamera yang membesar dan dimensi tidak ada lagi perubahan bentuk secara visual selebihnya kontruksi HP ini mirip dengan iPhone 13 Pro Max sedangkan untuk varian warna Apple menawarkan opsi warna yang benar-benar segar ada 4 opsi warna yang ditawarkan di purple, gold, silver, dan space black lalu untuk kesan premium dari ponsel ini memang terlihat nyata ya tetap terpancar lewat frame rata dengan material stainless steel kemudian untuk material kaca di bagian depan serta di bagian backdoor atau bagian belakangnya Apple juga menambahkan kaca keramik untuk meningkatkan durabilitas ponsel saat mengalami benturan dan yang menariknya lagi penutup belakang kaca iPhone 14 Pro Max ini bisa dilepas Anda dapat menggantinya sendiri jika terjadi insiden atau pecah lalu keunggulan lainnya adalah perangkat ini telah memiliki sertifikasi IP68 kalian sudah tahu kan sertifikasi IP68 itu tahan terhadap apa saja oke sekarang kita beralih tentang layar dari perangkat ini untuk sektor layar atau tampilan iPhone 14 Pro Max ini tetap diperkuat oleh layar OLED 6,7 inch dan Apple menyebut layar yang mempunyai resolusi 2796 x 1290 piksel ini dengan sebutan Super Retina XDR Display lalu apakah hal yang baru yang terdapat dari iPhone 14 Pro Max ini pada bagian layarnya yang jelas adalah poninya namun poni beserta fitur Dynamic S-Line akan saya jelaskan pada poin terpisah oke sekarang kita fokus pada kemampuan layar iPhone 14 Pro Max satu fitur baru yang ditonjolkan Apple pada layar si ponsel ini keberadaan Always on Display atau Aoda jadi fitur ini sebenarnya sudah lama dimiliki oleh ponsel-ponsel Android ya dan sekarang juga dimiliki oleh ponsel Apple oke sekarang kita bahas tentang Dynamic S-Line yang inovatif Dynamic S-Line merupakan fitur kreasi Apple yang benar-benar baru dan inovatif fitur ini secara tampilan membuat poni layar bisa memanjang, memendek, atau menciptakan dua gelembung terpisah sesuai perintah yang diberi jadi singkatnya Dynamic S-Line adalah sistem yang menampilkan informasi singkat mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh aplikasi oke sebagai contoh ya apabila Anda memutar musik bagian ponsel layar HP ini akan memanjang lalu menampilkan judul, album, dan visual nada mengetuk poni akan membuat Anda masuk ke dalam aplikasi pemutar lagu sementara itu ketika Anda menekan poni dalam waktu yang lama Anda akan bisa mengakses tombol play, pause, forward, dan rewind jadi pemutar lagu ini sebagian dari contoh yang kompetibel ya dari poni atau Dynamic S-Line yang digunakan oleh Apple ini oke kita lanjut pada layarnya ya fitur kedua yang ditonjolkan Apple pada layar iPhone 14 Pro Max ini adalah tingkat kecerahannya pada kondisi luar ruangan, layar HP ini diklaim bisa mencapai tingkat kecerahan menjadi 2000 nit untuk penggunaan normal, layar HP ini dapat meraih kecerahan khas 1000 nit sementara itu saat menampilkan foto dan konten video HDR tingkat kecerahannya bisa tembus sampai 1600 nit oke yang terakhir adalah iPhone 14 Pro Max ini juga tetap mendukung refresher tinggi yaitu mencapai 120Hz serta memiliki kerapatan piksel mencapai 460 ppi oke sekarang kita bahas tentang jeruan dari perangkat terbaru dari Apple ini produk baru dan menggunakan chipset baru begitulah rumus saat Apple meluncurkan ponsel baru khususnya iPhone seri angka iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max dibekali chipset atau SOC yang dinamai Apple A16 Bionic SOC ini memiliki 6 core CPU dan 5 core GPU ada juga ISP sebagai prosesor gambar dan Neural Engine 16 core sebagai prosesor kecerdasan buatan terdapat 2 kluster pada CPU A16 Bionic ini yang rincangnya 2 core performa dan 4 core efisiensi core performa yang bernama Everest disetel pada frekuensi 3,46 GHz sementara itu core efisiensi atau disebut South Tooth memiliki clock speed mencapai 2,02 GHz jadi secara keseluruhan Apple A16 Bionic mengandung sekitar 16 juta transistor SOC ini juga dirancang dengan proses manufaktur baru yakni 4nm A16 Bionic kemudian dipadukan dengan RAM sebesar 6GB dan penyimpanan dengan beragam kapasitas ada 128GB, 256GB, 512GB, dan 1TB jadi secara singkat ya A16 Bionic ini mampu membuat iPhone 14 Pro Max menuntaskan berbagai tugas dengan sigap kecepatannya jelas lebih tinggi ketimbang iPhone 13 Pro Max oke sekarang kita lanjutkan uji performa dari perangkat terbaru dari Apple ini namun dalam penggunaan sehari-hari baik itu menggunakan iPhone 13 Pro Max maupun iPhone 14 Pro Max secara keseluruhan kedua ponsel ini memiliki kecepatan yang hampir sama peningkatan performa lebih terasa saat ponsel ini digunakan untuk memainkan game hal ini karena penambahan SoC A16 Bionic ditekankan pada GPU-nya yang punya bandwidth memory 50% lebih besar daripada SoC Apple Silicon pendahulunya yang pertama kita uji performanya menggunakan metode sintetis yaitu menggunakan aplikasi benchmark AnTuTu versi 9 dan Apple 14 Pro Max mampu meraih skor di atas 85 ribuan kemudian saya lanjutkan uji performanya dengan memainkan game namun terlebih dahulu saya ukur suhunya didapati suhu sekitar 33 derajat Celcius disini saya hanya menguji satu game saja yaitu memainkan game PUBG Mobile pada settingan grafiknya saya menggunakan settingan grafik tertingginya yaitu HDR Extreme namun disini saya merasakan panas ya saya ukur ulang lagi suhunya apakah suhunya masih tetap? ternyata masih tetap ya 33 derajat Celcius dan saya kembali untuk menyetting ulang untuk settingan grafiknya saya menggunakan settingan grafik tertinggi yaitu HDR Extreme dan hasilnya ya di atas kertas memang iPhone 14 Pro Max ini dapat menjalankan game sekelas PUBG Mobile dengan lancar dapat terlihat jelas ya visualisasi yang ditampilkan oleh ponsel ini terlihat mulus bahkan masih terlihat mulus apalagi saat adegan tembak-menembak dengan beberapa musuh selama 30 menit saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat iPhone 14 Pro Max ini saya belum menemukan kendala apapun seperti lag ataupun frame yang terasa drop masih terlihat lancar dan selama 30 menit ini juga saya belum merasakan hawa panas yang timbul dari perangkat ini hasilnya perangkat ini mampu memainkan game sekelas PUBG Mobile dengan lancar tentu saja dengan visual yang sangat mulus yang disajikan oleh perangkat terbaru dari Apple ini kemudian untuk suhunya masih stabil saya belum merasakan hawa yang panas dari perangkat ini walaupun memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu yang cukup lama kemudian saya ukur ulang suhunya masih stabil ya masih di angka 33-34 derajat celcius oke kita lanjutkan ke bagian kamera memiliki setup triple camera kamera utamanya memiliki sensor sebesar 48MP dengan bukan 1.8 kemudian ada sensor kamera sebesar 12MP dengan bukan 2.8 yang berguna sebagai telephoto dan yang terakhir adalah sensor kamera sebesar 12MP dengan bukan 2.2 yang berguna sebagai ultrawide pada bagian kamera selfie-nya memiliki sensor sebesar 12MP dengan bukan 1.9 sedangkan untuk perekaman video kamera utama mampu merekam video hingga resolusi 4K per 60fps sedangkan kamera selfie mampu merekam video hingga resolusi 4K per 60fps juga kamera utama ponsel ini tentu saja punya autofocus dan diperkuat oleh komponen penstabil sensor chip atau OIS ada pun teknologi terdahulu yang sudah cukup oke untuk dipertahankan mulai dari kemampuan perekaman video hingga 4K per 60fps sampai dengan cinematic mode berikut adalah contoh foto dan videonya Halo guys, kembali lagi dengan Awas Channel ya kali ini saya akan mereview kamera utama dari iPhone 14 Pro Max dan disini kita di pengaturan HD per 30fps ya bagaimana penampilan saya di layar kaca Anda apakah terlihat jelas, tidak ada noise dan sangat menakitkan oke kita coba berjalan ya apakah terjadi shaky atau tidak stabilan ayo kita berjalan bagaimana buat kalian apakah stabil, saya rasa stabil ya oke kita coba pembesarannya ya sampai 9 kali pembesaran untuk kamar utama coba kita besarin dan seperti inilah bentuk dari pembesaran 9 kali ya oke kita balikkan lagi kita menuju ke pengaturan selanjutnya dan ini di pengaturan HD per 60fps ya untuk tangkapan mode perekaman video ya saya rasa tidak ada perbedaan untuk hasil atau kualitas gambar dari tangkapan kamera iPhone 14 Pro Max di sini di mode HD per 60fps coba kita berjalan aja ya stabil saya rasa ya stabil dan tidak ada shaky atau gangguan dan disini juga ada mode pembesaran sampai 9 kali ya sehingga anda bisa mengangkap objek yang jauh oke kita ke pengaturan ke 4K 30fps dan ini di pengaturan 4K per 30fps ya padahal ada yang lebih rendah lagi yaitu 4K 24fps tapi saya ingin mengambil yang 4K per 30fps aja bagaimana menurut kalian untuk kualitas tangkapan kamera dari iPhone 14 Pro Max ini di mode video saya rasa lebih tajam ya dibanding yang HD per 30fps ataupun HD per 60fps coba kita berjalan saya rasa tidak terjadi masalah ya tidak terjechi masih terbilang originali dan tidak ada embel-embel penambahan filter sehingga wajah saya terlihat seperti natural oke kita lanjut ke pengaturan yang lebih tinggi 4K per 60fps dan ini di pengaturan yang tinggi ya 4K per 60fps dan untuk tangkapan dari kamera yang mode perekaman video ini saya rasa tampak lebih jelas di pengaturan seperti ini ya dan untuk laju bingkainya coba digoyangkan kiri dan di kanan saya rasa tidak terjadi delay ya masih benar-benar cepat dalam mengambil objek pada pertama video dan untuk kualitas gambarnya saya rasa tidak usah diragukan lagi untuk iPhone 14 Pro Max ini ya begitu detail dan original ya sehingga tidak ada embel-embel filter yang dapat memperhalus wajah oke saya coba untuk merekam video dengan kamera selfie di pengaturan HD per 30fps ya saya rasa di pengaturan kamera selfie juga sama ya halnya dengan kamera utamanya jelas ya detail warnanya juga bagus ya menyerupai dengan warna asli pada laju bingkainya 30fps ini seperti terlihat di layar ya saya gerakan kamera ke kiri dan ke kanan tidak terjadi delay atau patah-patah sehingga real time dalam mengambil objek di kamera selfie seperti ini oke kita ke pengaturan yang lebih tinggi 4K per 30fps dan ini di 4K per 30fps ya untuk kualitas gambarnya lebih tajam lebih detail dan warnanya juga menyerupai dengan warna asli laju bingkainya 30fps juga sudah menjadi masalah ya seperti delay patah-patah ya dan untuk pengambilan gambar secara berjalan seperti ini saya mengambil juga masih stabil ya tidak terjadi seki ataupun goyang-goyang yang berarti ya ini di pengaturan 4K ya atau pengaturan 4K yang paling tinggi 4K per 60fps pada laju bingkainya saya mencoba menjalan seperti ini ya oke stabil dan lebih detail lebih jelas untuk di pengaturan 4K per 60fps ini ya wow keren ya gak usah diragukan lagi ya untuk kualitas kamera dari iphone 14 pro max ini menakjubkan lah ya oke dan ini di mode cinematic ya untuk blur di belakangnya terlihat rapi ya dan untuk detailan wajah saya juga terlihat jelas ya jadi cukup rapi untuk mode cinematic ini menghasilkan kualitas video yang cinematic seperti ini dan untuk laju bingkainya juga tidak terjadi masalah ya seperti dilihat atau patah-patah halo guys selamat datang kembali di Agus pada channel balik lagi nih sama aku Linda dan Jeje betul banget jadi kali ini kita lagi mau review hp dari iphone 14 pro max nih kita lagi ada di pengaturan berapa sih? HD 30 ya betul banget jadi gimana nih menurut kalian kualitas kameranya? di pengaturan ini ya kak nanti kita ada beberapa pengaturan lain selanjutnya kalian bisa bedain antara HD 30 dan HD 60 dan 4K jadi 30 sama HD iya betul banget nanti bakal ada pengaturan yang lainnya bakal kita review satu-satu jadi kalian stay tune ke terus bandingin dari pengaturan yang paling rendah sampai yang paling tinggi ya kita langsung ke pengaturan yang deket kita ada di pengaturan berapa aja ya? HD 60 betul jadi gimana nih menurut kalian dari pencahayaannya? terus dari suara kita? iya soalnya disini lagi hujan ya guys bisa kalian bisa membandingkan suara-suaranya lagi hujan menurut kalian sebenarnya nggak dilahirkan sama iya kalian bisa di kolom komentar di bawah ya kita langsung ke pengaturan dikit yuk jadi kali ini kita lagi ada di pengaturan 4K 30 nih kita lagi pakai flash ini ya guys kita lagi pakai flash dan flash itu bisa digunakan sebelum menggunakan video lihat video ya guys jadi tenang aja di tempat gelap yang lagu bisa menarik iya betul banget jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan mau vlog malam-malam kayak kita nih kalian tinggal nyalain flashnya aja coba tau nih gue ingin ke kanan ke kiri apakah menimbulkan delay kalau kameramen? kalau menurut aku aman ya Jek ya nggak tau nih kalau menurut kalian kalian bisa install komentar di bawah ya kita langsung ke pengaturan juga oke kalau ini kita lagi ada di pengaturan berapa Jek? oke 60 iya betul banget jadi kali ini kita lagi ada di pengaturan 4K 60 kita mau test sambil jalan aja Jek? kan kita masih juga pakai flash dan jangan lupa flashnya itu digunakan sebelum menyalakan video iya nah gimana nih menurut kalian setelah kita pakai sambil jalan apakah menimbulkan delay atau isi ada noise nya karena kebetulan sih itu lagi di malam hari ya Jek? iya jadi agak redup dan kita menggunakan flash menurut kalian ada perubahannya apa ini? iya betul kalian bisa isi kalau komentar di bawah ya kita akan mengatakan berikutnya yuk guys sekarang kita lagi ada di pengaturan oke jangan lupa ini gak betul banget jadi kebetulan juga kita lagi ada menghadap cahaya Jek? iya jadi bagaimana menurut kalian? perbedaannya dari menghadap cahaya sampai tadi kita lagi ada di keadaan lebih kalian bisa kasih tau kita lewat itu komentar di bawah ya oh iya sebelumnya juga aku mau kasih tau kesaliannya jadi jangan lupa apa? like, comment, and subscribe aku akan terus berdasarkan channel jangan lupa nyalain aplikasinya jadi kali ini kita lagi nyobain kamera selfie dari si iPhone 14 Pro Max nya kita lagi ada di pengaturan HDN30 iya betul banget kira-kira gimana menurut kalian? ini penampakan dari pengaturan HDN30 iya betul banget apakah ada delay nya? tuh kalian bisa kasih tau kita lewat itu kolom komentar di bawah ya kali ini kita lagi ada di pengaturan berapa Jek? HDN60 iya betul banget ini penampakan dari HDN60 kalian bisa bedain dari HDN30 tadi sama iya betul gimana menurut kalian? apakah ada noise? ada delay? kebetulan juga kita lagi ada delay dalam ruangan ya Jek? tuh jadi lumayan terang gitu guys menurut kita sih gak ada noise nya? terasa juga masih sama digunakan sebelum menyalakan video betul banget jadi kalau misalkan kalian merasa kekurangan cahaya kalian bisa menyalakan flash nya jangan risau iya betul banget di pengaturan berikutnya ini yaitu di 4K24 gimana nih menurut kalian penampilannya tuh noise nya juga gak ada ya kak? iya betul banget gak ada selamat terus gak tau nih kalau di HP kalian bisa komen di bawah iya betul banget di pengaturan ini sama masih sama untuk pengaturan selanjutnya fast digunakan sebelum menyalakan video iya betul kini kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi nih guys di 4K60 iya betul banget jadi untuk di kamera selfie dari iPhone 14x ini yang tertingginya nih gimana menurut kalian? untuk perbandingannya udah bisa terlihat jelas ya untuk pencayanya juga mantap lah ini iya betul banget kayak semakin terang gitu ya Jay semakin naik peningkatannya semakin cerah semakin iya betul banget oh iya kita juga gak boleh lupa nih ngasih tau yang di rumah jangan lupa like, comment, and subscribe jangan lupa nyalain love chain mafi dikasihnya bye bye terima kasih oke sekarang kita beralih pada sisi audionya untuk speakernya sendiri iPhone 14 Pro Max dibekali dengan stereo speaker menghasilkan suara yang nyaring, keras, dan bertenaga berikut adalah contoh keluaran audio dari iPhone 14 Pro Max selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih menonton! terima kasih Di bagian baterainya, perangkat ini dilengkapi baterai sebesar 4323 mAh. Apple mengklaim bahwa daya tanpa baterai iPhone 14 Pro Max sedikit lebih baik ketimbang iPhone 13 Pro Max. Adanya fitur Always On Display atau Aoda, seolah tidak berpengaruh apa-apa terhadap ponsel ini. Namun, klaim Apple tersebut kontra dengan pengalaman yang saya rasakan. Yang saya rasakan bahwa baterai iPhone 14 Pro Max ini malah sedikit lebih cepat habis ketimbang pendahulunya, meskipun bisa bertahan hingga seharian penuh. Kemungkinannya, saya duga ini dikarenakan berkaitan dengan fitur Aoda yang aktif. Oke sobat semua, sekian dulu ya video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.